Cak, Cak, Cak Mus Eh, apa? Apa ini Cak? Ngopi Ngopi? Iya ya Apa ngopi? Sebenarnya ini makam Oh, gak ngerti kan? Gak percaya ada yang ngopi Cak, Cak, ini makam, Cak? Ayo, Cak Elok wapi Kalau ada warung kopi sih, mantap Eh, gak ngiru Eh, ada yang makam, gak ngiru Cak Elok wapi Saya, Kak Turun, gak ngopi sih Nah, dikasih yang kopi susu Nah, ini kopinya tuh dikeh sendok Itu kan ngopi Nah, ngopi 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 Soalnya ngopi ngopi Ini aku biasa Mari nonton pintu Kipu pintu loh Koyong tawak Kewacuannya apa? Kewacuannya bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Sedep-sedep, kencel-kencel Masuk Jadi, uniknya menurut Samreyan Tempat ini Luas ya Tapi Terletak di Lebih tersembunyi lah Betul Lebih tersembunyi Warung kopi yang disembunyikan memang Warung kopi yang disembunyikan Jadi Kadang memang hal-hal yang nikmat Itu tersembunyi Letaknya Hahaha Terima kasih 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 Ayolah Terima kasih 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 Moriah Terima kasih Terima kasih Myri Keinginan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Guardie Terima kasih Dan ini ada makam, ini termasuk warung seramik samping makam? samping makam, memang makam itu bersejarah ini ada di Sareno Bahratin itu bayi Bahratin Fatah Bahratin Sopo? eh, Bahratin Sopo aku turun itu kamu juga, kamu juga suka ngopi tapi kamu juga suka ngopi jadi di warung kopi ini memang di sekilas, ada di pinggir dalam, itu tidak ada karena ngelompit, makanya sampai ngopi jangan ngopi, jangan ngopi nah, ngopi sampai ngopi itu adalah klasik itu adalah suasana klasik loh sekitarnya sampai ngopi banyak foto-foto, figurasi eh, kalau kamu sudah semua di sini oh iya kalau ngomong saja, saya akan ngopi nanti hahaha oke oke, mana, Sark? tapi kamu ingin ini Sark ini kan mau mereka nggak ngapain aku bareng nggak ngapain ngapain, disini tuh ada warung kopi iya ya kan, letaknya nyelempit melugang tapi ternyata luas kayak gini ya nama warung kopi atau semi-cafe ini ya dinamakan ya apa namanya? ini geresik sentral geresik sentral buka itu jam sengok jadi sampai ngapain kopi jam sengok itu buka tutupi danuk sekitar jam 12 jadi aku khawatir ini lokasi ini? lokasi ini sampai di pangsut pangsut itu panglima sudirman panglima sudirman aku akan ke arah Tugu Wilmar nah ini sampai Tugu Wilmar itu sampai terus terus arah yang alun-alun bersih sampai nyawang kanan dalang nyawang kanan dalang sebelumnya ada yang ada susu geresik susu yang ada yang berada di doropayung apa yang lain lagi? aku mau tak kontak batin nah lagi di doropayung aku sampai melibu memang ada panglima loh ini sampai merokan sampai sampai melibuai melibu jarak kurang ada sampai ya sekitar 100 meter lah sampai dikeluaran apa-apa ini bagi pecinta kopi kopi ini luar biasa masuk kenapa ini ya kak? ingin diluk kopi ini? nah aku mau dari awal sudah ngomong cara penyuguhannya pun beda dia lebih pertama aku pesen urul itu korang-kena aku dorong di gawek mama kopi ini kopi susu nah kopi susunya mau disediakan aku mau padahal pegawih ini papat tapi dikong muda dikong karena apa? memang secara faktor muda aku pun ada seninya kalau tidak diputar ke kiri kalau tidak ke kanan itu pun dengan kami kalau tidak diputar kalau tidak dikong aku coba ini bartender nah secara kopi kekentalannya sangat luar biasa cakmus merasa ini tetap jenisnya kopi robusta lu jadi pahitnya khas lebih nyetak kalau bahasa kita lebih pekat meskipun ini kopi susu tetap dominan rasa kopi ini mantep berarti pecinta kopi cocok ini cocok meskipun jauh khatir lu biasanya cengkir ya disini pun meski segini rasanya pun tetap pentel bayang nulur kopinya separuh dulu kopinya separuh banyak jadi lebih merasa kopinya itu lebih terasa terus itu secara kopi secara suasana sampai lihat sekeliling itu sudah seni ada tempo dulu tempat dulu terus sampaian kan di segmen sambang ngopi ini kan bakal menyambangi warung-warung yang unik ya yang menarik gitu ini uniknya apa menurut sampaiannya? sebenarnya uniknya itu satu tadi tempatnya itu tersembunyi itu satu yang kedua dia menyajikan kopi enak yang ketiga suasana ya oh iya sih garis bawahnya juga ini tidak hanya kopi ini kopi susu yang menurut yang hot yang ice termasuk kopi yang di sini ada kopi gayu kopi gayu untuk wajah itu arabica ada yang kopi dampit disitu juga tadi ada yang spesial dampit foam sampai kopi yang ada busanya itu ada yang ada makanan ini pun ada jadi uniknya menurut sampaian tempat ini luas ya tapi terletak di lebih tersembunyi lah betul lebih tersembunyi jadi warung kopi yang disembunyikan memang warung kopi yang disembunyikan jadi kadang memang hal-hal yang nikmat itu tersembunyi apa ini kopi peninggalan ini mbak Sopo yang mau? apa ini langsung ya segmen kopi budaya lho mas kopi ini harusnya mas gak apa kalau kita bunuh ini kita bunuh ini ini karyawannya apa ya iya kamu sih iya kopi ini 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 nah ini 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 tidak usah khawatir misalnya pencinta kopi ini aku gak seneng kopi pahit terlalu pahit atau tak kerani disediakan gua yang pasti dikongkong lu dikongkong lu dikongkong 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 ini kopi tanpa bulan ini 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 mantep loh bener-bener terasa kopi ini itu pahitnya itu khas robusta khas 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 yang dikongkong itu ini o ini 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 dikongkong ini di Gang Sempit ada tempat seluas ini dan seramai ini bener Eh sampai kalau datang ke sini tuh siang Oh lebih hajib lagi jadi tempat sini tuh selain untuk tempat ngopi ini anak-anak milenial kan ada yang lebih mobil di sini juga banyak sales-sales marketing juga loh kalau saya info dari para saya pegawainya tadi tadi disini tuh banyak ada sales mobil ada marketing motor ada rumah ada properti mungkin sales panci yonoh nanti dan dia juga khawatir jadi sini waktu kemarin nanti ngapi itu jadi istilahnya tidaknya sekedar kopi bisa menjalin relasi bisnis sampai dulur-dulur kayak misalnya sampai sales marketing ataupun sampai cari relasi hanya sampai tekor ini awan waktu jam jam kerja jam istirahat banyak sales-sales ngopi ini masukin tidak iya kita coba imanih tanpa dulu saya ingin nah disini tadi tuh makanya sampai-sampai kepingin ngopi ini kepingin kodar ya mengadakan apa istilahnya meeting sampai relasi bisnis dengan harga murah kopi ini murah loh gak bergerak kantong kering meskipun macam-macam loh ini gula 1 kilo piro itu kayaknya kabel dari masing-masing disini banget ya karena kabel dari masing-masing ya terus juga bagi pecinta Sisa sampai Sisa ngerti Sisa Rokok Sisa Rokok Arop ya Rokok Arop ya itu Rokok Arop ya itu Rokok Arop ya itu itu ada yang nanti lho berarti ada yang kabelnya bisa nyewa Sisa bisa nyewa Sisa vapor gede lah vapor gede kalau sekarang kan vapor ya kalau dulu itu kan Sisa itu ya rasa-rasa juga ready wih kurang-rasa ya di gaya kodar enak gaya sammen ingin menjalin relasi bisnis juga oke ya kan tempatnya itu enggak bising rame tapi nggak bising rame suasana ngopinya tapi tidak bising sama hilir-lulur jalurnya itu sepi ya karena akan sampai ngerti di sini ini sebelah makam lho jadi itu lebih tepatnya sammen tinggal sammen aja kalau setelah serlok nanti kasih link ya deskripsi-deskripsinya titik koordinatnya jadi sammen karek klik iya Kak soalnya nggak dikasih serlok ini gelek ini sudah angel ini panjeni iya kan nggak nyobo sammen jalan pangsu cukup rame itu kan sampai nyebrang-angel di jalan resik ternyata didalam warung seluas ini tempatnya nyaman buat ngobrol dan kopi ini mana oke enggak oke 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 seruput mama kopi ini enggak enggak lho sumpah oke cak ada lagi yang perlu disampaikan mungkin ini kalau menurut saya unik sih artinya sayang ya onernya malam ini enggak ada apakah cak mus nanti ada kira-kira niatan untuk ketemu onrenya langsung untuk bincang-bincang soalnya menurut saya ini unik banget ya secara segi tempat kok memilih di sini kemudian kalau misalnya orang bisnis itu kan pengennya pinggir jalan yang gampang ditemukan ya ini enggak lho saya tadi aja kaget nggak nyangka kalau ada warung kopi sebesar ini didalam gang ini ya makanya lho tadi cak mus bisa ngobrol ambil para pegawin ini milalah onernya malam ini biasanya hadir nggak hadir tapi tetap nanti di segmen ngopi budaya juga loh cak mus akan nyambangi owner inggrisnya sentral warkop bakal tak ulas apa oh kok nggak ngomong warkop singan jeruk tapi dengan suasana klasik seperti itu itu apa motivasinya apa visi misi mungkin atau dia menyontoh di daerah mana apa di keiwangsir itu mbak nah itu itu juga perlu tak ulas mbak atau mungkin pas beliau sejarah terus leh gawe warung kunung itu bakal rame ya kan kita enggak tahu ini kat mau tak amati selama sampai on camp ini tidak? empat pegawai ini riwari lho cak mus mau antri sampai on camp ini cak mus mau pesen kopi susu ambil kopi susu ini tapi kopi susu ini sudah saking rame nih masuk wilir masuk antri tapi ramah-ramah kalau pegawai ini ganteng-ganteng alat roasting gitu kan jadi konsepnya sampai nggak akan nyangka bahwasannya ada warkop tempat sing awenak digawai ngobrol tentang bisnis jalan relasi bisnis sehingga jauh dari perkotaan tapi tempatnya nyaman dan mantap kopi ini oke ada tambahannya? tambahannya kata-kata terakhir teko camus ya oke ini tambahan kata-kata terakhir? tambahan review ini cukup? oke cukup lah kata-kata terakhir? kata-kata terakhir? kata-kata terakhir? tapi sekarang? aku dikandani di WAK Rumah Rajin Payung oh iya oke kata-kata terakhir? statement closing? ketika hatimu dan pikiranmu dan jiwamu sudah tidak sinkron istirahat dulu pecah mata, tarik nafas ambil seruput kopimu pasti kamu akan mendapatkan inspirasi baru oke ojok lali eloi terus cak mus dari kopi channel segmen sambal kopi bakal tak sambal review kopi ini warung-warungnya fenomenal sink mantep kopi ini sink unik gone dan bakal ku akan tidak akan bisa terlupakan oke salam seruput